Bupati Kapuas Hulu, Francis Kusdian menerima penyerahan fasilitas pengolah emas bebas merkuri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Dasar Teluk Gerugun, Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu 14 Agustus 2020 Amper. Acara penyerahan fasilitas itu pun difasilitasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahang, dan Lingkungan Hidup Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu, Francis Kusdian meminta Kementerian LHK bisa membangun lagi fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri karena Kapuas Hulu masih membutuhkannya di beberapa kecamatan. Francis Kusdian menegaskan Kapuas Hulu sudah punya tiga izin pertambangan rakyat atau IPR. Satu IPR berada di desa Nangesuruk Bumat Hulu, dua IPR berada di Bunut Hilir tepatnya desa Antibat. Francis Kusdian menegaskan IPR ini membutuhkan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!